Intro Saat masyarakat Indonesia sudah mulai bosan Akan anak jalanan yang menjadi pangeran Saat melawan GGS yang terlahir kembali Juga duyung yang sedang merasakan cinta dan kasih sayang Namun meninggal menuju surga yang kedua Datang sinetron baru Yang menandakan bahwa stasiun TV RCTI Sudah move on dari rumah produksi Sinemart Inilah Trailer Kocak Dunia Terbalik Ayah merupakan sosok yang sangat penting dalam keluarga Pekerjaannya yang selalu mencari nafkah demi menghidupi keluarga di rumah Namun apa jadinya jika dunia terbalik? Sang istri malah mencari nafkah dan suaminya malah bekerja sebagai ibu rumah tangga Serta mecahin dagangan orang Berlatar di daerah Bogor Lebih tepatnya di daerah dimana ayah Soniwakwau berada Akum serta teman-temannya menunggu kedatangan dan penghasilan para istrinya yang bekerja sebagai TKW Ulah Yoyo Sang Calo Ekstravagansa Omongannya yang meyakinkan membuat beberapa masyarakat desa Cikadu terpengaruh untuk menjadi TKW Kecuali orang ini yang dilindungi oleh Sunnade Abislawan Pain Dia tahu segalanya Kuat namun hanya satu kelemahannya Yaitu tidak bisa isiin pulsa Namun rayuan Yoyo tetap ampuh pada banyak masyarakat desa Cikadu terutama CW ini memiliki suami tampanan bijaksana namun tidak pernah puas pada jatah yang diberikan oleh suaminya Memperkenalkan Tokoh utama sitkom ini bernama Akum alias Azam Mantan jomblo yang ditolak tiga kali akhirnya kawin dalam sinetron para pencari Tuhan Jelitiga kemudian jatuh bangkrut dan mengirimkan istrinya menjadi TKW di negara lain Ia baik namun memiliki anak yang kampret seperti lagu Aukalin Fit Yonglek dan membuat penonton sinetron ini geregetan seperti King of Bacot, Lutfi Halimawan Tas digeledah, buku diperiksa, kayak dipenjara deh, kepo, kepo BACO! Akum selalu berkumpul bersama dua teman lainnya yaitu A Cheng dan Idoe A Cheng merupakan bapak-bapak super nyolot mantan ketua redaksi dari film The East Jarang, senyum, dan selalu menampilkan muka marah kepada para penonton sinetron ini Satu lagi teman Akum, yaitu Pak Idoe Seorang anak bawang yang selalu telat mikir dan selalu mengangguk setelah berbicara dengan teman-temannya Mereka selalu bersama melakukan beberapa kegiatan seperti layaknya istri-istri Seperti mencuci dan gosipin orang, terutama Pak Dadang Eh, 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 bukan gitu loh Gatsundanya Bapak-bapak kayaknya harus belajar deh sama orang-orang bule kayak gini Selain mereka bertiga Ada seseorang suami yang bertingkah seperti layaknya Amin Richman Ia bernama Dadang Seorang yang beruntung karena mendapat penghasilan yang tertinggi dari istrinya Ia berdandan seperti Elvis Presley dan selalu menyembuhkan diri bersama anaknya Jer, kenapa anak di sinetron ini kamret-kamret semua deh Cerita yang unik Minim percintaan remaja digigit serigala albino namun tetap membuat sinetron ini berkualitas Selain menceritakan kehidupan dari suami-suami beristri TKW ini Dunia terbalik juga menyajikan beberapa side story yang akan membuat penontonnya tidak bosan untuk dilihat Seperti terjadinya gempa di desa Cikadu Ceramah dari ustadz yang selalu membuat orang di sekitarnya beristighfar Tukang sayur yang selalu mengetahui perkembangan informasi terkini Dan mang ocep yang sangat ditakuti oleh si Yoyo Yuk Staring Staring Kuangsu Running Man Evelyn Resident Evil Bio Hazard Tompi Horas Bah Maya Estianti versi Alpha 2.0 Pak RT PPT Yuna SNSD Sahul Khan Bapaknya Sony Wakwau Hokage kelima Trio Ubur-Ubur Dan Eriko Lina Dari mana nyari kelem jir Trailer kocap Dunia terbalik Terima kasih karena udah ngeliat video ini Silahkan komen Silahkan like Gue benar banget lo semoga udah ngelike Dan silahkan nge-share karena Iya lo tau lah Iya lo tau lah Terima kasih karena udah terus pantengin channel gue Mudah-mudahan lo suka Mohon maaf gue Kurang update Kali-kali ini Tapi Iya Gue akan berusaha untuk Selalu update tepat waktu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa